Aduh wanginya guys beneran enak banget Ini tuh kayak parfum yang apa ya Palu gak ada lah Api lu mau gue ada Pokoknya Klui yang juara di hati atas Sofia adalah Nomade EDP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah guys Aku sehat dan bahagia gimana kalian Semoga kalian juga ya sehat, bahagia, semangat Dan pastinya Makin baik ke depannya Kali ini aku mau ngebahas nih parfum yang sebelumnya Di tahun berapa tahun lalu udah aku bahas Ini parfum dari Klui Namanya Nomade EDP Kalo dulu ya di reviewku itu Aku kayak kesannya cuman dia Kayak aromah parfum waktu aku masih kecil gitu Kayak orang tau aku pake parfum aromah begini nih gitu Sekarang aku udah punya perkembangan lagi Tentang parfum ini Dimana aku tuh memang dari sekian parfum Klui Yang sudah aku cobain Aku paling cinta banget sama si Nomade EDP ini Kenapa aku cinta? Karena si you know aku tuh sukanya parfum yang aromanya seger Even mau ada manisnya Mau ada woodynya Mau ada powdernya Yang penting seger gitu ya Nah ini parfum karakternya kan cry floral Sebenernya cry floral itu sudah bisa kita tandai ya Bahwa top notesnya itu sesuatu yang citrusy gitu Terus nanti ada manisnya Nah yang bikin aku makin suka banget ini Karena parfumnya tuh Unique ya Bold Tapi gak bikin aku ngerasa berat gitu It's okay It's fine Kalau aku mau pake banyak pun Dan ini menurutku parfum yang Sejauh ini bikin aku Ngerasa dia tuh wanginya gak kayak parfum lainnya gitu loh Kalau kayak Klui yang versi EDP Aku mah agak-agak pusing Terlalu gerli banget gitu Terus yang love story tuh yang soft banget Kalau Klui roses IDT Dia juga ya Rose gitu Rose nya tapi yang ringan gitu Kalau yang natural naturally itu Dia enak juga Tapi tetep bukan karakter yang aku demen banget gitu Bukan Pokoknya juaranya dari Klui masih yang nomade ini Dan fakta lainnya Ternyata yang nomade ini gak cuman IDP aja guys Ada IDT Ada IDP Dan ada yang natural Ya Naturelle juga Yang naturelle itu lebih manis kayaknya ya Karena disana ada datesnya Ada kurmanya di dalam note-nya Kalau yang IDP kayaknya bakalan lebih ringan deh Semoga aku nanti ada rezeki lagi ya guys Buat beli ya Buat review pastinya Barang kalian Yuk kita simak dulu pembahasan Klui Nomade yang IDP Jadi ini kemasan paling gedenya memang 75 mili guys Nah tapi di box ini Ada kemasan 20 milinya Jadi travel size 75 dan 20 mili Botolnya sama kayak gini Bisa dispray juga Gak ada perbedaan yang menonjol sih Wanginya juga enak dan travel friendly Bisa kalian bawa-bawa gitu loh Tapi tenang aja Buat yang penasaran Gak harus kok punya yang 20 milinya Karena kalian bisa order ya kemasan mini Di atas Sofia Fragments Untuk linknya ada di bawah Oke kita akan spraykan parfum ini ya Sebenernya ini parfum tuh udah famous banget ya loh Karena dia kalau gak salah Udah di launching tahun 2008 loh Sekarang aku review lagi 2023 loh guys Dan ini bakalan kalian tonton di tahun-tahun berikutnya ya Insya Allah masih update infonya Oh sorry bukan 2008 guys 2018 ya Lumayan ya Nih aku spray dulu ya Wanginya tuh Aduh Udah Susah banget bikin aku berpaling ke yang lain Maksudnya dari Klui Wanginya tuh Komplit gitu loh guys Kayak Aduh wanginya guys Beneran enak banget Ini tuh kayak parfum yang Apa ya Palu gak ada lah Api lu mau gue ada Jadi kalau misalnya Kalian nyari aroma seger Dapet disini Ada kesan moodinya Boleh Kalau gak percaya Cobain aja sendiri Kalau mau ada aroma earthy-nya Aroma citrusy-nya Lengkap banget disini Kalian bisa dapetin wanginya Beneran wanginya tuh enak banget Beda gitu loh Unique sound Bold Tapi gak ngebosenin Gak bikin boring Enak banget Pokoknya Klui Yang juara di hati atas Sofia Adalah Nomade EDP Belum ada yang ngalahin yang lainnya Karena ya itu tadi yang udah aku jelasin Pokoknya tuh Enak banget Palu gada deh Tapi lu mau gue ada gitu Seolah-olah dia mau bilang gitu Ya ini menurut aku ya Karena parfum ini Dibilang Apa Ringan Ya ringan Tapi gak juga yang Abel-abel enteng banget gitu Enggak Pokoknya ini enak banget lah Tintir nih Yang bikin nih Siapa namanya nih Quentin Beach Cowok yang bikin guys Dan ini parfum tuh kan For women ya Tapi menurutku Cowok tuh pake ini juga Cake banget Bakalan misalnya Atau orang mau Kerja Atau mau ibadah pun Jumatan gitu Pake ini tuh enak banget Jadi kayak ada sedikit-sedikit ya Sentuhan Arabiannya gitu Tapi gak sampai ke situ sih Lebih ke Kerasa moodinya gitu loh Karena parfum ini sendiri Cry floral Kesegarannya ada Keseriusannya ada gitu loh Bukan yang enteng-enteng banget Kayak parfum-parfum Bernuansa Floral Fruity gitu Ini parfum tuh Dari top notes-nya aja Udah gue banget Gitu loh Ini top notes-nya itu Empat semua buah yang Asem-asem Ada Mirabel Bergamot Lemon Dan orange Luan Buah aku mau peresan Dari situ Diumbe Buah Sewaker Ini seger banget Pokoknya Seger gitu Bukan si terus sih Yang jadinya asem Terus apak gitu ya Bukan guys Bukan Pokoknya Keindahan parfum ini tuh Sudit untuk aku berikan Kata-kata lagi Karena emang aku suka banget Dan cocok banget Untuk middle notes-nya ya Disini ada Frisia Frisia tuh kan bunga yang wangi banget kan ya Terus masih ada peach Ya Buah peach Disini Jadi manisnya tuh Ada yang dari peach gitu loh Ngerti gak sih guys Kesegarannya dari tadi si top notes-nya Terus manisnya dari peach Dan ada Yasmin Sama si rose Yang cantik Ini emang aku Harus aku akui Yasmin dan rose-nya tuh Cukup ada ya gitu Powernya disini cukup ada Dan yang paling kuat memang Ini yang bikin parfumnya Kalau misalnya kalian nonton Di Fragantica Untuk Pyramid-nya Yang paling tertinggi tuh Adalah woody Karena memang Base note-nya ini Bener-bener yang berat-berat gitu loh Ada Oak Moss Pacoli Umberwood White Mask The Sandalwood Jadi jenis kayunya sendiri tuh Disini Sudah bikin Parfum ini tebel gitu loh Tapi yang aku herankan Gak setebel kayak ini loh Aku punya parfum Oh Yang sekarang udah discontinue Dari Marc Jacobs Yang decadence EDP Dia tuh kan woody Pacolonya kerasa banget Nah itu lebih berat Kalau ini tetep Balance ya Top notes-nya tuh Gak mau kalah Meskipun dia harusnya Cuma di awal dan beberapa menit Pertama Tapi dia tuh sampai ending Masih ada loh Masih ngikutin wanginya Jadi kalian misalnya Daripada penasaran Kok kayaknya Menyakinkan banget sih Aku ngomongnya Cobain aja sendiri guys Karena emang enak Banget Namanya orang suka ya guys Pasti akan Maju mundur Maju mundur Tetep aja yang dibahas Positive size-nya gitu ya Karena aku suka banget Sama parfum ini Dan ini harus kalian ngerti nih guys ya Sebelum pake parfum ini Ini parfum nih Aku awet banget Bahkan di bajuku Itu bisa sampai 3 hari Nah kalo misalnya kalian nanti udah coba Kok ternyata Ketahanannya lemah di kalian Mungkin di kalian nanti Ini akan berbeda cerita Kalo misalnya gak Ternyata ketahanannya Gak seperti yang aku rasakan ya Mohon maaf Mungkin karena kita beda karakter Eh sorry bukan karakter Mungkin karena kita beda Aktifitasnya Kalian di outdoor Aku di indoor Atau mungkin aku spraynya Banyak kalian dikit Dan ini juga Bisa dipengaruhi oleh Suhu tubuh guys Nanti kapan-kapan aku jelasin deh Tentang gimana Kerja parfum Di dalam setiap orang Berbeda-beda gitu Pokoknya intinya So far aku ngerasa Ini parfum Ketahanannya oke banget SPLnya juga bagus ya Cuma nanti balik lagi ke kalian Semoga ya Apa yang aku rasain Sama dengan apa yang kalian Uji coba kan nanti Yang pasti makasih Udah demenin aku review Dari Whatsapp yang selesai Semoga kalian gak bosen ya Jangan lupa untuk like Kasih subscribe-nya Dan juga nyalakan tombol loncengnya Makasih sudah setia dengan Atas Sofie Ophredel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax